teman-teman ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika hendak check-in di hotel agar prosesnya itu berjalan lancar dan aman halo guys welcome back to see my traveling channel ini selalu akan memberikan informasi dan mengedukasi buat teman-teman semua perihal saat menginap di hotel info traveling dan hotel rekomendasi ya hari ini detik ini juga kayaknya ada masalah dengan sistem pembayaran yang ada di Agoda ya guys jadi teman-teman yang banyak sekali bertanya tentang metode pembayarannya itu enggak ada yang namanya ATM bersama atau tidak bisa bayar di pihak ketiga Indomaret atau Alphamart teman-teman enggak usah khawatir karena itu rasanya terjadi dari Agoda sendiri ya itu bukan error di HP teman-teman atau di komputer teman-teman sendiri kayaknya mereka lagi yang namanya mempending atau menghentikan sistem pembayaran menggunakan ATM atau bayar Indomaret atau Alphamart kita balik ke topik video kali ini ya jadi teman-teman ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan dalam kolom komentar tapi sebenarnya teman-teman kalau kalian menonton videonya dari awal sampai akhir di setiap video yang aku posting di channel ini rasanya sebagian dari pertanyaan teman-teman itu sudah ada dalam video tersebutnya jadi aku mohon teman-teman sebelum melakukan pertanyaan tontonlah video yang aku buat dari awal sampai akhir siapa tahu pertanyaan teman-teman itu sudah diwakili oleh video isi video tersebut tapi kalau memang tidak ada barulah kalian bisa menuliskan komentar di video yang kalian tonton oke dan jangan lupa ya kalian subscribe dong channel aku karena jika kalian subscribe tentunya channel ini akan berkembang terus dan aku akan semakin semangat untuk membuat video-video lagi ya teman-teman jadi tanpa kalian channel ini itu bukan apa-apa ya it's nothing ini adalah channel sampah jika tidak ada subscriber ini adalah channel sampah jika tidak ada subscriber Oke teman-teman aku sudah berkecimpung dalam dunia perhotelan itu lebih dari 15 tahun ya dan sekarang pun aku masih bekerja di Hotel Bintang 4 di daerah Kuta Bali sebagai duty manager front office di hotel tersebut jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah pernah aku alami seputar menginap di hotel dan video kali ini aku ingin mengangkat tema mengenai tujuh tahapan cara check-in di hotel bagi pemula jadi hotel itu selalu menjadi pilihan utama saat berlibur biarpun dalam satu wilayah tempat tinggal kita keinginan untuk menginap di hotel itu pasti ada saja dalam wishlist liburan kalian benarkan Hai teman-teman ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika hendak check-in di hotel agar prosesnya itu berjalan lancar dan aman bagi kalian calon tamu hotel yang masih pemula berikut adalah tujuh tahapan cara check-in di hotel check this out pertama adalah unduh aplikasi hotel hal pertama yang dilakukan sebelum check-in adalah mengunduh atau mendownload aplikasi hotel yang dipilih sebelumnya sekarang ini beberapa hotel menerapkan aturan check-in secara online sehingga para tamu hanya perlu melakukan informasi di front desk atau bagian penerima tamu dan mengambil kunci saja para calon tamu juga bisa check-in cara langsung dengan menemui bagian penerima tamu di hotel khususnya jika mereka memiliki permintaan kamar yang khusus guys yang kedua siapkan booking konfirmasi dan ID yang sama siapkan selalu keperluan administrasi untuk check-in yakni booking konfirmasi atau ID ID itu bisa KTP dan paspor guys ini bisa di print out berupa kertas atau disimpan dalam HP teman-teman semua kemudian tinggal dikirim ke email hotel atau melalui WA hotel tersebut jadi booking konfirmasi itu adalah surat keterangan detail tentang pemesanan hotel anda biasanya didapat saat memesan hotel melalui OTA yakni traveloka, Agoda atau booking lah atau langsung memesan ke hotelnya kalian akan diberikan booking konfirmasi atau sering juga disebut sebagai itinerary dan ID adalah tanda pengenal seperti KTP atau paspor jadi ingat ya ID nama harus sama dengan nama yang tertera di booking konfirmasi teman-teman semua nomor tiga menitip barang jika datang lebih awal semua hotel memiliki check-in dan check-out yang berbeda waktu check-in umumnya itu adalah pukul 2 siang waktu setempat ya dan check-out adalah pukul 12 siang waktu setempat juga jika belum bisa check-in lantaran datang lebih awal tamu yang sudah melakukan pemesanan bisa menitip barang bawaan mereka di resepsi dan mereka bisa menghabiskan waktu dengan jalan-jalan keluar hotel atau makan di restoran atau menikmati fasilitas hotel tersebut nah jika kamar sudah ready dan sesuai jam check-in kita tinggal menunjukkan ID dan kemudian kita akan langsung diantar ke kamar nomor empat meminta check-in lebih awal seperti info sebelumnya ya bahwa beberapa hotel itu memiliki peraturan waktu check-in dan check-out yang harus kita patuhi namun ada juga hotel yang lebih fleksibel karena disini mereka konsepnya melahani tamu kita bisa saja meminta untuk check-in lebih awal di hotel tersebut dan itu wajar-wajar saja tapi tetap dengan sopan dan tidak memaksa apalagi dengan nanda yang tinggi kamar hotel itu sangat terbatas guys dan jika tersedia kalian pasti akan mendapatkan check-in lebih awal dari biasanya nah selain check-in tamu hotel juga bisa menanyakan tentang waktu check-out lebih lama jika memungkinkan lima tanyakan lokasi kamar usai proses check-in jadi setelah proses check-in jangan ragu-ragu untuk bertanya mengenai letak lokasi kamar teman-teman semua salah satunya di lantai berapa kamar tersebut berada hal ini akan membantu kalian untuk menemukan kamar dengan jauh lebih mudah, cepat, tidak tersesat, ataupun bingung berputar-putar di lorongan hotel selama menuju ke kamar nomor 6 tanya upgrade kamar para tamu juga bisa bertanya apakah pihak hotel menyediakan lainan upgrade kamar secara gratis lakukan hal ini setelah proses registrasi ya anda dengan sopan tentunya nah jika tidak mendapatkan secara gratis mungkin para tamu bisa mendapatkan diskon saat upgrade ke kamar yang lebih mewah nomor 7 yang terakhir adalah menginap di kamar yang lebih spesifik jadi karakter-karakter tamu yang menginap di hotel itu memang sangat unik-unik dan berbeda-beda guys ada yang tidak suka akan keramaian, ada yang ingin memiliki kamar dengan view pool, ada yang ingin kamar di lantai paling atas dan lain-lain meminta posisi kamar yang lebih spesifik bisa anda lakukan pada saat check-in tapi tentu saja itu semua harus masuk akal ya jika memang tidak tersedia pada saat check-in itu ya kita harus menerima dengan logo dan kita juga bisa mengulangnya di keesokan harinya jika kita menginap disana lebih dari satu malam oke, that's all about 7 tahapan cara check-in di hotel buat pemula ya dan juga mungkin buat teman-teman juga yang sering menginap di hotel mungkin bisa juga mengikuti saran yang aku buat dalam video ini jadi, terima kasih sudah menonton video ini thank you for watching guys and I'll see you on my next video bye-bye bye-bye